Seorang perajin tempe di Kabupaten Aceh Timur mampu mengolah limbah cucian kedelai menjadi bahan bakar alternatif. Bahkan hasil karyanya ini sudah bisa dinikmati oleh para tetangga tanpa harus membayar. Usaha tempe rumahan ini mengandalkan peralatan manual, namun sudah bisa menggunakan bahan bakar gas yang diproduksi sendiri. Usaha tempe yang terletak di desa Buket Drin, kecamatan Sungai Raya ini, memanfaatkan limbah cucian kedelai menjadi bahan bakar. Bahkan sejak setahun terakhir, Marhaban, sang pemilik usaha tempe, tidak perlu lagi membeli bahan bakar karena sudah punya gas buatan sendiri. Berawal dari keluhan dan protes tetangganya akibat limbah kedelai, lalu Marhaban mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Lelaki berusia 50 tahun ini kemudian mengamati gelembung udara dalam limbah tempe, hingga ia meyakini limbah tersebut mengandung gas. Marhaban menampung limbah tempe ke dalam drum dan plastik, agar mudah dibuang. Dia kemudian mencoba menutup wadah penampungan limbah, dan kemudian memasang pipa agar udara bisa keluar. Udara tersebut kemudian ditampung dalam wadah kantong plastik yang ditutup, agar gas tidak keluar saat dialirkan ke jaringan pipa. Tidak berhenti sampai di situ, Marhaban juga membuat keran yang bisa mengatur aliran gas seperti pipa gas pada umumnya. Saat dicoba, daya bakar yang dihasilkan hampir menyamai gas LPG yang selama ini digunakan warga. Marhaban hanya butuh kesabaran untuk mewujudkan impiannya. Limbah tempe yang telah ditampung selama 8 hari bisa menghasilkan bahan bakar gas. Marhaban dan keluarganya sudah 3 tahun melakoni bisnis pengolahan tempe. Tahun pertama, tepatnya Mei 2019 lalu, pabrik tempe mungil miliknya ini sempat akan ditutup, karena banyak warga sekitar yang mengkomplain akan bau busuk yang ditimbulkan oleh limbah tempe produksinya. Ternyata 4 hari itu belum ada gas, dan sudah ada gelembung, gelembung angin. Dan masih saya simpan, sekitar 8 hari saya coba lagi. Ternyata waktu saya bakar itu sudah ada sedikit gasnya, sudah bisa hidup api. Maka dari itu timbullah keinginan saya untuk mencoba limbah ini membuat gas. Kini bahan bakar gas tidak hanya digunakan sendiri oleh Marhaban, melainkan juga dinikmati tetangga secara gratis. Camat Sungai Raya Murdani turut bangga dengan inovasi marhaban. Selain mengurangi pembuangan limbah, juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Gas temuan Marhaban awalnya hanya bisa dialirkan melalui pipa. Tapi kini sudah bisa langsung diisi ke dalam tabung, walau dalam kondisi terbatas. Mai Munzir melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur.